CANDI MENDUT Candi Mendut terletak di desa Mendut, kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta, serta 3 km dari Candi Borobudur. Candi bercorak Buddha ini memiliki arsitektur yang unik. Sebelum kita lanjut tentang informasi Candi Mendut, silakan subscribe dulu channel Victoria World. Aktifkan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap informasi menarik dari channel Victoria World ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya! Tempat peribadatan yang kemudian dikenal sebagai Candi Mendut didirikan oleh Raja Dara Nindra atau Indra dari wangsa Shailendra. Bukti pendiriannya tertulis di dalam Prasasti Karang Tengah yang berangka tahun 824 Masehi. Ersuk Mono melalui buku Candi, fungsi dan pengertiannya pada tahun 2005 mengungkapkan, di Prasasti tersebut terdapat penjelasan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Krimat Venuvana yang artinya bangunan suci di hutan bambu. Dalam disertasi yang ditulis J.G. DeCasperis pada tahun 1950, nama Candi Mendut dihubungkan dengan penamaan ala Raja Indra itu, yang kemudian dijadikan nama desa lokasi Candi tersebut. Sejarawan Selamat Mulyana dalam buku berjudul Sriwijaya 1960 menduga bahwa Raja Indra identik dengan Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Raja ketiga Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang kerap pula disebut Kerajaan Mataram Kuno. Eksistensi Candi Mendut yang berdiri di zaman yang sama dengan Candi Borobudur ini bertahan hingga abad ke-10. Sama dengan Candi Borobudur, Candi Mendut sempat terbengkelai karena ditinggalkan seiring terjadinya erupsi Gunung Merapi. Penemuan Candi Mendut saat pertama kali ditemukan, kondisi Candi Mendut tertimbun tanah serta dikelilingi semak belukar. Pada abad ke-19, B. Kerstes dan C. Den Harmer melakukan survei mengenai Candi yang baru ditemukan kembali pada tahun 1836 ini. Pada 1897 hingga 1904, pemerintah Hindia Belanda melakukan penggalian dan pemugaran. Di tahap ini, kaki dan tubuh Candi berhasil dibangun. Pemugaran ini bertempatan dengan perbaikan Candi Borobudur yang tahap berikutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh T. Van Erb. Seluruh tahap untuk melestarikan kembali Candi Mendut baru selesai pada tahun 1928. Persis di sebelah Candi terdapat wihara Buddha Mendut yang melingkupi asrama, tempat ibadah, taman, dan beberapa patung Buddha. Arsitektur Candi Mendut dikutip dari website resmi Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI. Candi Mendut berbentuk segi 4. Tinggi bangunan utuh 24,4 meter di atas batu setinggi 2 meter. Tangga menuju selasar Candi terdapat di sisi barat, di depan pintu masuk Candi yang dilengkapi bilik penampil. Di dinding pipi tangga terdapat panil berpahat yang menggambarkan ajaran Buddha. Sedangkan pada pangkal tangga ada patung sepasang naga yang membuka mulut. Di dalam mulut naga terdapat binatang yang menyerupai singa. Lalu di bawah naga terdapat panil bergambar makhluk kerdil, gana. Selain tangga, pada dinding kaki Candi terdapat 31 panel yang berisi cerita, pahatan bunga, serta saluran. Sedangkan di dinding luar langkan terdapat saluran air atau jala duara. Dengan atap yang terdiri dari 3 kubus yang semakin kecil ke atas, Candi Mendut dianggap memiliki kemiripan dengan Candi di sekitar kompleks Candi Dieng serta Gedong Songo. Candi Mendut juga dilengkapi dengan elemen lain seperti arca dan stupa. Tepat di dalam bilik terdapat 3 arca Buddha. Cakyamuni yang bersila, Avalokitesvara yang melambangkan sifat penolong, dan Maitreya yang melambangkan pembebasan manusia di masa depan. Setelah itu terdapat sejumlah 48 stupa di atap Candi Mendut. Pada tingkat pertama terdapat 24 buah, Tingkat kedua 16 buah, dan tingkat teratas ada 8 buah. Demikianlah mengenai Candi Mendut. Jika ada tambahan informasi atau koreksi pada informasi dari kami tentang Candi Mendut, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video menarik berikutnya di channel Victoria Wood. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax